Tanggung beramal nih kayak dia nih Insya Allah Pangkas gratis Untuk Yatim Piatu Untuk Guru Ngaji Untuk yang gak punya duit pun datang aja kesini Ini aja Insya Allah saya tolong Itu kita hadir terus Kebaikan kita Pahala kita disana Amal jahirah disana Tapi kalau kita gak punya ilmu Gak nolorin ilmu Saya gak punya apa-apa Ngaji gak bisa gitu kan Masih dikit ilmu saya Tapi ya saya gak ngaji-ngaji diri aja gitu kan Jadi intinya ilmu bermanfaat ya Iya insya Allah Yang akan dibawa ke Sana Kesana bakal kita Ya Allah Ini kan di dunia kita Cuman nungguin tenunan kita udah jadi Bener gak bro Akang Ustadz bukan sih Bukan Ya Allah ya Rokih Saya banyak ngaji diri aja Cuman Allah yang kita tuju Bener gak bro Itu Makanya bukan saya Bukan Ustadz Bukan apa Cuman saya Tularin aja kebaikan kita Hidup kita sebaik sama orang Jangan sampai nyakitin orang Kalau udah nyakitin orang Hidup makan lokal berkah bro Apalagi nipu orang Jangan harap orang itu berkah Banyak kejadian Temen-temennya banyak Ini pun pertama saya ditipu Tempat ini ditipu Dari saya ngasih ke dia Dikasih dia ke segi-segini Ke dia ngasih segitu duitnya Amatnya ditilap Gede lagi ngasih tilapnya Gak tanggung-tanggung 4 juta Kan saya lagi nunggui tenunan Tenunan apa Tenunan kain kapan Sebentar kita mau meninggal bro Gak lama di dunia Tengar gak? Tengar gak? Seumur hidup Gua baru ketemu orang ini Macam dia nih Nunggu tenunan kita Kalau kita ngebobat baik sama orang Kita gak sayang sama orang Kita gak mencintai orang Bahkan manfaat hidup kita Duitnya liat Hari ini ya? Hari ini? Pendapatan hari ini Ya ampun Seratus Gak tau deh berapa tuh Alhamdulillah Ini ada 200 ribu Hahaha Jangan ngebelin ya Kalau pakaian rambut ya Nih kawan Ke hari ini Alhamdulillah berkah Kalau beli tetok ini bisa nambah ganteng gak? Bisa kalau ganteng Kalau cewek sekarang bukannya ganteng pak Ganteng relevan Yang penting banyak duit Der Nanti saya edit Saya masukkan Nah Ini foto masih saya gondrong Dan ini untuk bisa panjang begini tuh susah banget Dan orang-orang manggil saya Eros Wih Pokoknya kayak Eros sama emang Eros 7 Eros 7 Eros 7 Penggemar saya bro Hah? Penggemar saya Eros 7 Ngomong-ngomong asli dari mana nih? Hah? Asli dari mana asli? Saya dari Garut Garutnya Garut mana? Buana Raja bro Buana Raja Assalamualaikum orang Garut Buana Raja Garut Wana Raja Cikole 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 Edi Tim Hehehe Beri itu bukan mengurangi milik kita Bener bro Bener Itu adalah perubahan energi positif Misalkan saya kasih ke Akang Uang Rp20.000 Tapi saya dapat Rambut pendek Bener 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 Anak yatim gratis ya bro? Tuh Anak yatim gratis Kenapa? Kur'an bener gratis Alhamdulillah Hirubil Alamin Apa lagi guru Guru yang ngajar ngaji Kesini aja Suruh motong Guru ngaji potong rambut disini gratis Anak yang pintar ngaji disini gratis Nipotong rambutnya Tuh Tuh Mana buktinya Dan kita lihat Di luar juga ada di luar Oh iya bener guys Anak yatim ya Allah ya Rabbi Halo guys Selamat malam Saya sekarang lagi di Jalan Saharjo Saya lagi cari tempat Potong rambut Ini di Samping ini ya Di belakangnya Hotel Haris sebetulnya Ini ada tukang potong rambut Eh masih ada orang di dalam Selamat malam Selamat malam pak Bang boleh potong rambut bang? Boleh pak Tapi cepet bang Oh Saya buru-buru Berapa menit pak? Biar cepet gimana ya? Biasanya berapa menit? Paling 2 jam 2 jam Waduh Lama banget Woy 2 jam paling Ini abc akang itu Udah selesai 2 jam lagi 2 jam lagi ya Waduh Saya mau potong rambut buru-buru ini Aduh ya Allah Boleh boleh Sebentar ya Pak sebentar ya Saya kalau nggak ngobrol Diam malah ngantuk Boleh sambil ngobrol Boleh pak Boleh pak Udah lama lagi dipakas rambut Alhamdulillah udah pak Dari salon saya pak Dari salon? Iya Dari salon keluar harus bikin sendiri gitu Iya Wih keren Kalau akang nih Kerja di Jakarta kan? Kerja pak Di mana? Di tempat dalam Tempat dalam Selamat datang rumah saya doangnya Ajak temen-temennya Kalau kerja kan? Iya Ini boleh kan direkam kan? Boleh, boleh pak Silahkan biar tau juga tempat saya Iya Di dalam dokter Seharjo Buka sampai jam berapa nih? Jam 10 Ketemu jam 10 malem Edi tim 10 Buka Jam 10 pagi Buka jam 10 malem Bukanya jam 10 malem Biasanya ada berdua Cuma sekarang lagi ini buat ya Oh Aduh Ini tempat enak disini ya Ber AC loh guys Pakai serabutnya ber AC Kan Motonya begini Biarpun harga 20 ribu Moto saya begini Biarpun pampas rambut Tapi rasa bebersuk Woi Bener Bener nih Bebersuk banget Anak yatim gratis ya bro Anak yatim gratis Pengapakuran gratis Alhamdulillah Hirubilalamin Apalagi guru Guru yang ngajar ngaji Kesini aja Guru ngaji potong rambut disini Gratis Anak yang pintar ngaji Disini gratis Ini potong rambutnya Tuh Pakai serabut gratis Anak yatim Mana buktinya Kita lihat Di luar juga ada di luar Oh iya bener guys Anak yatim ya Allah Ya Rabbi Guru kesini aja Badan datang ya Ya Guys Ini best recommended banget disini Nyaman tempatnya Ber AC Dan ini kalau Kalau ukuran pakas rambut ini Besarlah ini Enak banget disini Sayang Yang harus cewa Ini kan Ini cewa disini ya Cewa pak Aduh saya doakan deh Semoga Punya sendiri tempat Disini ada microwave Jadi Nggak usah takut Bisa masak kopi juga Ya Allah Ya mau minum Bebas Tuh air banyak Air banyak Bebas Wah Keren 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 Ada pijitnya Biasa Kalau Asgar ada pijitnya Nah ini dia yang mau saya tanyakan Kenapa Setiap Pangkas rambut itu selalu dipijit Apakah itu bagian dari servis atau Memang pijit juga Bukan Dulu saya turun pijit juga Awal awal sebelum kerja disini Sebelum merantau ke Jakarta Saya dulu kerja pijit panggilan Pijit panggilan Iya Ya Alhamdulillah Aku kasih rejeki Kasih ilmu Saya bekerja di salon Pertama udah di Selano Terus Tony & Guy Oh Dari Tony & Guy berhenti Ya kita sendiri Nah ini Makanya ini konsep-konsep salon besar Itu dia Konsep-konsep salon besar Oh my God Ya ini kita pangkas Yang penting dalam nyaman Ada AC Semua fasilitas ada Ada anu kangen Guys Saya masuk ke dalam sini Kaget Baru saya Ini pagas Dapat Pas lihat harganya Rp20.000 memang Rp20.000 Rp20.000 Gak mau saya Kenapa saya Supaya kenapa Kalau saya gak hajar orang Dari menengah ke atas Semua Kasian guys Pertama kenapa Orang gak semuanya punya duit bro Kita kan tujuan-tujuan Ibadah juga sedekah Bukan ide ibadah Banyak duit aja Bener gak bro Kalau begini judulnya udah beda Lo ibadah sambil bekerja Insya Allah Insya Allah Soalnya itu tulisan lo Nempel pangkas gratis Untuk anak jating Itu mikirnya berapa lama om Nempelin itu Ini saya udah lama Dari pertama awal buka Jenjer Sampai akhir saya terus Insya Allah Kalau saya punya cabang Saya gak bakalan tutup ini Biarpun dia bukan anak yatim Juga masuk bodo amat Yang penting saya nyatakan lagi pelajar Insya Allah Insya Allah Kalau udah ngelompok kayak gini Gue gak bisa ngomong Untung dari luar tadi ke vlog Jadi gue bisa Ini ngantik gue youtube-in ya Iya Insya Allah Insya Allah Berapa tahun? Saya disini baru 2 tahun Dulu sih awalnya Ngerintis sendiri Awalnya saya sama orang lain Cuma cari bukan orang yang pintar Tapi yang jujur Orang yang pintar Tanya bro Bentar Nah itu dia yang gue tanyain Kenapa gak nyari orang pintar? Enggak mah Orang pintar kadang-kadang Pintar Tapi ya Gimana nanya orang pintar Itu kan jago Tapi Kita kan ini model kepercayaan bro Bukan model-model Maaf Bukan model-model Kejujuran Kita tinggalin Kalau dia gak jujur Benar gak? Habis semua benar-benar ada Waduh Ini Ini pangkas rambut Tapi level direksi Direksi ngomongnya kayak gitu loh Gue gak nyari yang bisa kerja Pasti yang daftar disini bisa kerja Bisa Tapi Gue cari yang jujur Yang jujur Kenapa yang jujur bro? Kalau jujur bisa kisah kepercayaan Soalnya bakal berkembang Tapi kalau yang pintar Minterin kita Orang yang pintar ngaji diri yang utama bro Bukan orang yang istiranya bisa Kerja-kerja bukan Ngomong-ngomong asli dari mana? Hah? Asli dari mana asli? Saya dari Garut Garutnya Garut mana? Wanaraja bro Wanaraja Assalamualaikum orang Garut Garut Garwanaraja Cikole 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 Editim Suka sukses Editim ya Aduh Tuh Dipijit Makanya saya berkembang Saya juga bingung Kok saya bisa begini? Gitu Saya ini banyak yang nolong Semua banyak dikasih Ini saya dikasih Lampu dikasih Ini bangku pun dikasih Nah ini ada yang menarik Bahwa apa yang kita berikan terhadap orang lain Itu bukan membuang Subhanallah Sebetulnya memberi itu bukan mengurangi milik kita Bener bro Bener Itu adalah perubahan energi positif Misalkan saya kasih ke Akang Uang 20 ribu Tapi saya dapat Rambut pendek Karena kalau sengaja sendiri Mas susah Bener bro Bener Itu lah hidup saya Sampai Maaf ya Sampai ini juga saya bingung Kursi semua Ini kursi Coba lihat Kursi ini saya kalau AC 4 juta Aduh bro Beli kursi Kewah banget ini Ini saya dapat 2 juta Waduh Kursi ini Kursi-kursi gini Ini aku cuma dapat 100 ribu 3 biji Sofa guys Gila guys Jadi kalau mau bawa pop mee Bawa Kopi Bisa Di sini Mau wosah banyak gratis Kopi Teh Bawa Sawah Ini ada kipas angin Ada AC Wah Dan saya pun tadi sebetulnya Nggak ada niat kesini guys Cuma bismillah Cari tempat Pangkas rambut Yang masih Buka gitu Sekarang jam Setengah 10 Karena besok saya ada Kopi vers Jadi saya harus Kopi vers media Untuk opini saya Kan harus rapih gitu kan Nggak bisa begini Dan kalau saya Kan kalau kayak saya gini Rambut kenapa ya Kalau Kalau dikasih ini Apa namanya Dikasih panjang Suka jocong Kayak sapu injuk gitu kan Emang karakter rambutnya berdiri Nah tipsnya gimana nih Karakter berdiri Mungkin Kalau ini biar dimohak aja Kalau udah panjang dikit Tapi kayaknya Nggak muka-muka Nggak cocok Nggak cocok ya Paling di bawahnya doang Kalau mau panjang atas Ya panjangin aja ke atas Dimohak dikit Tapi pernah nggak Ada seorang Yang kita tolong diperhatiin Rambutnya Biar bisa panjang Bisa gimana Bisa Kalau ini kalau ini Kalau mau panjang banget Jatuhnya bakal jatuh kayak begini Gitu Tapi kalau udah pedek begini Oke Bisa dipanjangin dulu Berarti gini Kan mungkin yang Memiliki masalah rambut Itu bukan cuma saya Kalau saya jujur Dulu pernah gondrong Ini saya tampilkan ya Foto saya lagi gondrong DARE Nanti saya edit Nanti saya masukkan Nah Ini foto Masih saya gondrong Dan ini Untuk bisa Panjang begini Susah banget Dan orang-orang Manggil saya Eros Bukannya kayak Eros 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 7 Eros 7 Yang penting kita kepuasan pelanggan Resip nomor 2 Yang penting harga pelanggan Bahagia Yang penting Balik lagi Bu Yang penting orang bikin bahagia Kan dibadah juga bro Betul Dan saya rekomendasikan banget Tepat ini Alamatnya dimana Kang Jalan Dokter Saharjo Deretan Hotel Haris Deretan Nasi Kapau Deket Tukang Gigi Namanya Pangkas Rambut Edi Team Pangkas Rambut Edi Team Ada di Ini nya juga Apa namanya Instagram yang namanya Edi Team 88 Ini saya ngeseng aja Pemirsa Karena memang Saya mau potong rambut tadi Saya langsung nge-vlog dari luar Langsung masuk Langsung duduk seperti ini Oh ya tips Tambahan lagi Di depan ini ada mie Aceh Iya bener mie Aceh Jadi kalau misalkan Sama keluarga Istrinya atau anaknya Atau keluarganya Taruh aja di mie Aceh Sana suruh makan Nah Kalau mau parkir Taruh aja di Nasi Kapau Nasi Kapau Nasi Kapau ya Nasi Kapau juga tuh ada Di sini juga banyak kok Tamu-tamu salon Cewek-cewek pada masuk sini pak Nah itu dia Pada masuk Pada masuk Tadi banyak kok Makanya buka aja ntar disitu ada Iya nanti kita lihat Dan satu lagi Kalau misalkan saya mau Manjangin rambut itu tipsnya bagaimana Tadi belum terjawab Itu penting Karena temen-temen juga mungkin yang lihat tayangan ini Banyak juga yang jocong rambutnya Iya Bingung mereka Kalau ini Pertama sih seri keramas aja Jangan gak keramas-keramas Takutnya cewek gak mau deketin Hahaha Tadi kan gondrong rambutnya tuh Oh Udah gantren Udah kayak tombejet pesa Wih tombejet pesa Nah Kedua pake ini aja pak Kalau punya cap kuda Rambut Sering kena basah Sampuhan tiap hari Supaya bersih Yang kedua Pake rambut cap kuda Jadi Gimana dong cap kuda Cap kuda Jadi rambut namanya cap kuda ada gambar Itu cepat sekali nambut-nambutnya Tanggung beramal nih kayak dia nih Insyaallah Pak kas gratis Untuk nyati piatu Untuk guru ngaji Untuk yang gak punya duit pun datang aja kesini Ini aja Insyaallah saya tolong Gitu Gak apa-apa ikhlas lah Nah itu dia Nah ya Jadi kayak gini tuh susah Insyaallah Saya sempat potong rambut di tempat X dulu ya Kurang dua ribu aja ditagih loh Gak mau saya Kadang-kadang kalau ada yang masuk sini Saya kasih aja Gak usah kalau gak ada Amin aja Kenapa saya berasa Kalau kita serta banyak Berkarah juga rejekinya Lebih banyak Buktinya saya begini aja Sampai Poster aja banyak yang ngasih ke saya Bingung saya Iya iya coba Jam aja yang ngasih Poster-poster ngasih Bang bingung kan Bingung Alhamdulillah itu darah rezeki Allah udah kasih bang Misalkan udah ganteng nih Kang Ini saya lagi nge-vlog Kang Masuk Youtube gak apa-apa ya Kang ya Soalnya saya tadi gak konfirmasi dulu Gue mau nge-vlog disini guys Langsung aja Terus sekarang saya Silahkan pak silahkan Ini model-model Moham atau apa? Saya mau Aduh saya masih Gini aja deh kembali dari awal Kembali dari awal Bagaimana biasanya saya Jadi saran mendingan Bentar mikir dulu takut salah Gimana sih ini teh? Harus pakai remote guys Duduknya handphonenya harus pakai remote Nah Nah kan kalau saya Saya begini aja deh Aduh mohon maaf sekali lagi Kenapa saya pakai kacamata hitam Saya ini program director Jadi setiap hari kerjaan saya itu Ngeliatin layar monitor Nah monitor TV di hadapan saya Saya liatin terus Nah Kenapa saya pakai kacamata hitam Kalau orang lain mungkin di dalam sebuah event Itu dia bisa lihat kemana-mana Cuci mata Gitu kan gimana Tapi kalau saya fokus ke monitor Itu menyakitkan Dari pagi sampai malam Selalu begitu everyday Jadi saya pakai kacamata hitam Tapi sekarang saya buka Ganteng gak ya? Kayaknya gini aja nih Kang Ya abisin aja gitu dibotakin setengah Botakin setengah? Setengah set Abisin Dibentuk ke atasnya? Gak usah Jadi semuanya? Karena minggu depan Atau ini Gue mampir lagi kesini Tapi gue minta lo Untuk ini Untuk Apa namanya? Harus gimana-gimana gitu Kasih tau Gimana? Jadi sekarang nih gimana? Botakin semua? Atau mau dibentuk? Jangan botakin aja Botakin aja Pedekin semua Botakin pedekin semua? Jadi nomor 2 Kau usah 2-1-0? Gak usah Botak semua? Gak usah botak semua Setengah setengah Oke saya ujung dulu ya Nah setengah Setengah Tuhan Deket sekali Bang Rude Bang Rude Itu guru saya Luar biasa Lama yang kedua dari Tony Enggai Namanya Mas Aan Gak tau dia dimana saya Mas Aan Apa kabar Mas Aan? Terima kasih ilmunya saya pakai Mas Aan Mas Aan dia di EX dulu Di Prasa Indonesia Mas Aan namanya Kalo ketemu ya Temen-temen di Tony Enggai Assalamualaikum Wah Luar biasa ya guys ya Mas Jadi saya gak mau lepas Tapi ada rencana Buka cabang Oh wajib Nah wajib Jadi buat temen-temen yang ngeliat nih Yang melihat tayangan ini Dan punya Ada finansial lebih Mungkin bisa Nanti DM nih Nanti saya masukin IG-nya Siapa tau mau mengembangkan Jadi gini Sinergi kalo disini kan Sinergi betul Akang punya keahlian Nanti ngajarin anak buah Iya Nah ditata bagaimana Baiknya anak buah Anak buah udah banyak siap Banyak yang anggur di kampung Tuh Banyak yang anggur di kampung Cuman saya kenapa? Kok saya mau turun sendiri Pengen rindis sendiri Yang pertama kenapa? Kalau kita kasih percaya sama anak buah Takutnya kenapa? Ngecewain bros Betul 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 Kenapa saya rindis kenapa? Pengen kita turun sendiri dulu Biar udah rame Boleh kita lepas Nah cepat lagi Kita lepas cepat lagi Atau bikin pelatihan aja kan Insya Allah Ayo kalo ada yang mau kesini Silahkan Asgar-asgar Orang Garut kan Bisa tuh belajar gitu Disini udah ada Kok yang belajar sama saya Udah kasih ilmu Udah pada jadi Yang pertama Barnak Di Papua dia Yang pertama di Garut Ucen Ucen Udah punya usaha sendiri Pakas rambut juga Bebersuk juga Bangga saya Sekebanggaan Alhamdulillah Sekebanggaan Adik saya pun di Papua Udah Adik saya udah ada Udah buka di Papua Kemudian masih kerjasama Tidak ada apa-apa di sana Pak Ada apa-apa Aman itu cuma berita aja Insya Allah Insya Allah Di Papua Di Papua ya Pokoknya agar apinya dikit Biar ngebulet banget Saya ga suka Bebas atur aja Saya bikin ganteng ya Bebas Iya Beli lah lah Tapi gue ketemu Saya kaget nih Tembak Masuk ngeplok guys Iya Coba kalo Kalau akangga welcome aja Gue kikuk tadi Iya kikuklah Aduh gimana gitu kan Tapi Alhamdulillah Pas ada tamu lagi tadi Siapa namanya tadi ya tuh Oh siapa lagi ngerokok di luar Di sini merokoknya enak bro Di luar ada tempat rokok Ya banyak makanan juga Itu dulu Subhanallah perjuangannya luar biasa Kenapa, awal-awal ini berdiri, itu tuh pendek kayak motok begitu Ah, orang lewat kini, lewat dulu gak keliatan Oh iya? Ini saya, biarpun tempat orang, saya rapi-rapi Habis banyak, saya uang Tapi gak apa-apa Saya ikhlas aja, gak apa-apa Rejagipun gak, istilahnya pasti kebalik lagi lah Makanya disini saya curahin dan kasih sayang Alhamdulillah, biarin suatu saat Kalau misalnya mereka mau pada buka usaha Ya saya seneng banget, bangga Saya ngelidik ilmu, bangga mereka itu Kenapa? Kalau kita udah, istilahnya ilmu itu Kita hadir terus, kebaikan kita Pahala kita di sana, amal jahirnya di sana Tapi kalau kita gak punya ilmu, gak nelorin ilmu Saya gak punya apa-apa Ngaji gak bisa, masih dikit ilmu saya Tapi saya gak ngaji-ngaji diri aja Jadi intinya ilmu bermanfaat ya? Iya, insya Allah Yang akan dibawa ke sana Ke sana, bakal kita Ya Allah, siakan Ini kan di dunia kita cuma nungguin tenunan kita udah jadi Saya mau kicet dulu biar seger Ini pijatannya ya Tukang pijat ini Eh, tukang jahit ini Kalau udah ini apa namanya? Udah dipijat Eh, udah dijahit Aduh, jadi gak konsen gara-gara ceramah tadi Ini saya akan nyes banget ke hati gue guys Jadi gini ya Tukang pangkas rambut Atau bebershop atau apapun juga guys Itu selalu ditambahin dengan pijat Dan sebetulnya kalau pangkas rambut Tanpa pijat aneh gitu kan Di mana-mana saya pangkas rambut Endingnya pasti pijat Kalau pangkas rambut cuma orang Garut aja yang ngadain ha? Iya, orang Garut kan? Orang Garut aja Tapi kalau orang-orang kayak Surabaya, Madura gak ada Orang Padang gak ada Cuma kita di Garut aja Orang Garut emang ciri khasnya, pijatnya luar biasa Dulu saya jadi anak kerimba Tenang di salon, luar biasa Terima kasih Mas Rudy nih, ya Allah Jumunya nih saya ambil nih Mas Rudy dulu Guru refleksi saya, ingat saya Pertama saya masuk dulu di hadiswa Ini tadi ya Sampai jumpa Sampai jumpa Kalau di sini ngantri bro Kalau sore ngantri bro Bener, kalau ke sini mendingan siang Kalau di atas jam 6 Saya tuh keteteran tadi Abang lihat tadi kan ngantrinya luar biasa Lama kan? Sampai bete kan? Sempat bete juga sih tadi Makanya gue pergi dulu keluar Langsung nge-vlog aja biar gak bete Duitnya liat Hari ini ya? Ini hari ini? Pendapatan hari ini? Ya ampun Gak tau deh berapa tuh? Alhamdulillah Alhamdulillah Ini ada 200 ribu Hahaha Jangan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Ini motivasi Gaji saya bisa lebih besar Ya bisa lebih kecil dari akal Oh gak juga Bersyukur Manusia gak ada cukupnya bro Iya tapi saya ngeliat itu Yang penting jalan aja Bener 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 Mau tutok lagi gini ya? Hukusinya otomatis Aaaaah Gimana diapain Kak? Nah silahkan tiduran aja Tuk-tuk Tuk-tuk Aaaaah Tuk-tuk Oh ini yang dituk-tuk tuh ya? Tuk namanya Ada Saya ngeliat dulu ke belakang Tuk-tuk Tuk-tuk Bisa tambah ganteng nggak? bisa kalau ganteng kalau cewek sekarang bukannya ganteng pak ganteng dari depan, yang penting banyak duit bener 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 lu ganteng tapi kalau mau naik gak mau orang juga takut lu ganteng kalau udah ada duit kayaknya ngomong cewek pada kabur ini agak bro jadi intinya bisnis dan usaha yang bener ya gak kalah jangan korupsi ya bro zaman sekarang udah musim korupsi nih hari dunia nih sekarang Indonesia tapi kalau Akang suka politik gak? saya politik suka cuma gak mau terdalam cuma lihat penderitaan rakyat aja banyak yang susah kok sekarang? kan harus ada perubahan bener ya sempat tau kan kalau udah banyak usaha saya bisa ngembangin usaha banyak yang nganggur di kampung saya tarikin ya pak iya hai Dapil 11 Jawa Barat orang Jawa Barat nih pejabat-pejabatnya nih ada si Akang nih yang dari Garut dan luar biasa pola pikirnya luar biasa dan dia ingin ngembangin usaha ayolah bergabunglah disini guys luar biasa dikasih anug anget lagi guys oh kaget dan saya terlena dan saya termonjakan kotor bro berantakan lihat sampahnya tuh gak apa-apa biasa ada berdua nih hari ini gak ada berdua biasanya disini tim Rudy Hadiswarno juga namanya Ma'ru waduh ntar dia nonton ini gimana dong gak ngerti saya juga deh ngesel dia gak masuk hari ini hehehe dan saya termonjakan disini guys udah duduk pak iya segar apa saat kalo kaum hawa ya cokel ke salon gitu kan lama-lama ditotok dipijat gitu kan tidur kan aduh pas jam 10 nih kita tutup ya hari ini aduh untuk nih pelangganan terakhir nih saya mau belajar sedikit dari Akang soal bagaimana Akang membuat sekolah atau pengajaran tentang potong rambut kan orang Garut banyak kan temen-temen berarti kalau dihitung-hitung yang belajar sama Akang sekarang udah ada berapa titik? udah 1,2,3 Mas Windy Makanya si Barna ambil 7 7 titik tapi mereka udah berhasil udah punya pangkas sendiri Alhamdulillah Barna sekarang masih dia berjuang dulu nih di Papua Ma'adesa ya tapi kalau Windy orang Cina dia berajar dia udah punya usaha juga udah punya salon dia luar biasa Alhamdulillah Pak Windy apa kabar Pak Windy saya baru ketemu ya sama saya main sini kok orang Cina saya saya temen saya orang banyak orang Cina saya juga banyak bukan saya orang Cina iya saya kira Cina tadi kalau ilmu gunting itu bukan paksaan ya orang biarpun istilahnya harus ada dari seni dulu Ak seni ya? iya tidak ikas dengan hati tidak ikas dengan hati tidak akan menghasilkan pernah gak gagal? gagal apa? oh iya pernah lah botong rambut gagal gimana? pernah lah itu suatu kecewaan tapi saya belajar terus ingin bisa orang 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 pangas rambut itu gak ada yang hebat gak ada yang jago bang maaf ya kasih tau pangas rambut itu kenapa? cocok iya bener kalau orang pangas rambut ilmu itu semua belajar terus makanya orang yang disebut orang itu hebat pangas rambutnya no gak ada orang itu jago pangas orang sombong namanya artinya gak? tapi orang itu cocok kalau udah cocok kita seneng pelayanan kita udah bagus udah baik ketika orang ketanya sabar kita tutur kata kita enak kita sopan hormat sama orang itu orang ngebaksi balik lagi itu dia tentu kan ada tamu lagi masuk kan? gimana coba? assalamualaikum masukannya gak apa-apa? apa kabar? nih tamu saya nih ini dari dulu dari salon halo kok lagi nge-vlog nih kok ini dari salon nih dulu sampai istrinya dipotong rambut sama saya ke rumah ya pak tau guys istrinya saya sering ke rumahnya kalau istrinya wah seru ke sini kalau ada dingin sekarang ini saya sudah nih sudah alhamdulillah sudah ya sudah ya oke ya guys seger banget saya lah jakaria merekomendasikan bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat luar biasa untuk potong rambut potong rambutnya biasa sebetulnya tapi ini lokasinya dan attitude si akang gak juga masih belajar saya bro membuat saya betah disini insya Allah jadi tidur aja disini ada sopa kok sekali lagi alamatnya dimana nih jalan ini jalan dokter saharjo deket hotel haris ya hotel haris tebet tak usah deket hotel haris tebet dari tanasi kapo nah ada tukang gigi mandur aja jadi sebelum sebelum hotel haris itu ada pangkas rambut editing biru warnanya oke deh kelihatanku lampu barbernya kelihatan ini saya langsung-langsung di upload yang boleh ya siap bisa terima kasih ya ya yang baru ketemu tadi nih pas motor rambut ya ya